Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOUC FNIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-14 terkait tentang geologi lapangan, kita sudah memasuki ke materi yang kedua, yaitu peralatan lapangan geologi. Jadi di peralatan lapangan geologi, setidaknya kita membutuhkan 4 yang paling simple. Yang pertama ada kompas geologi, yang kedua ada palu geologi, yang ketiga ada lensa pembesar atau loop, yang keempat ada GPS, dan lain-lain. Karena banyak sih sebenarnya perintilan-perintilan yang lain yang mungkin tidak dibahas di sini. Oke, yang pertama ini adalah kompas geologi. Jadi ini kompas Brunton 5006 ya. Di Prodi kita ada. Nanti kalau misalnya kalian mau nyoba, ataupun kalian mau menggunakan kompas tersebut, bisa nanti ke Prodi, ataupun nanti kalau mau nyoba online juga bisa sih, di beberapa aplikasi, baik itu di Android ataupun di iOS, sudah tersedia kompas geologi virtual. Nah, kompas geologi ini untuk mengukur apa sih? Yang pertama, kita untuk mengukur arah ya secara umum, karena ya fungsi dari kompas, yaitu untuk menentukan arah. Yang kedua, dari arah lintasan, kemiringan lereng dari lintasan. Kemudian yang paling penting, yaitu tadi, kita ingin mengukur perlapisan atau kekar pada batuan, meliputi dari jurus pada bidang perlapisan, atau kemiringan lapisan. Nah, ini adalah kompas geologi. Ini, apa, komponen-komponennya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini yang pertama, ini yang kita sebut sebagai busol vertikal. Nah, ini untuk digunakan sebagai, apa namanya, untuk mengukur apakah kompas kita sudah datar atau belum. Nah, ini kadang-kadang kita sebutnya sebagai water pass ya, kalau di luar sana. Terus yang berikutnya ada, ini kemiringan ya, ini bagian yang warna emas ini nih, ini ada sudutnya ini, nanti di bagian belakangnya itu kita tarik tuasnya, untuk kita mengetahui berapa sih sudut kemiringan dari lapisan tersebut. Nah, ini tadi ya, ini untuk yang membaca kemiringan. Nah, cara mengukurnya tadi itu. Nah, ini seperti orang ini ya, seperti orang ngapain gitu ya, kayak ngebaca apa, tapi ini tujuannya karena kan sulit ya, kita untuk menentukan perlapisannya itu bidangnya kebetulan agak miring, sehingga kalau ingin melihat, ya dia agak harus mendawa ke sini ya gitu. Oke. Nah, ini juga cara mengukur, ini dia lagi mengukur kemiringan ya, atau deep di sini. Oke, yang berikutnya adalah untuk pengukuran lintasan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pemetaan lebih detail, atau pemetaan di daerah yang tidak memiliki peta. Nah, nanti ada dua jenis ya sebenarnya. Yang pertama adalah lintasan tertutup. Jadi, karena dia lintasan tertutup, maka ya dari titik A, ya, akan kembali lagi ke titik A. Itu syarat untuk lintasan tertutup. Atau bisa juga menggunakan lintasan terbuka, ya, misalnya dari F ke H, ya, gak mesti balik lagi ke F lagi. Nah, tapi juga bisa menjadi patokan, misalnya, oh, dimana nih? Oh, kasih F. Oh, ternyata ada di potongan jalan sungai, yang nantinya bisa kita masukkan ke dalam peta yang umum, yang ada di pasaran. Nah, misalnya sampai mana? Sampai batas percabangan sungai yang lainnya. Nah, itu nanti arah-arahnya kita buat sebagai lintasan tertutup. Yang kedua adalah palogeologi. Nah, palogeologi setidaknya ada dua jenis ya. Yang pertama adalah untuk batuan sedimen, untuk batuan yang lebih lunak. Yang kedua adalah batuan beku. Nah, biasanya untuk yang batuan sedimen, karena batuan sedimen ini lunak, maka ujungnya datar. Bentuknya kayak pahat. Bagian ininya. Kemudian kalau untuk yang batuan beku atau metamove, biasanya ujungnya runcing, karena dia lebih keras ya, untuk batuan kristalin tersebut, sehingga membutuhkan bentukan runcing dan palo yang lebih berat, agar bisa mengambil sampel batuan beku. Atau batuan kristalin lainnya. Nah, ini tujuan untuk penggunaan palogeologi. Ini tujuan pertama adalah membuka singkapan atau mengupas pelapukan pada singkapan, karena kita nggak pengen batu kita dalam keadaan lapuk, kita pengennya yang dalam keadaan fresh. Yang kedua adalah kita ngambil sampel. Yang ketiga, ya bisa juga dipakai untuk skala foto singkapan, kalau seandainya memang memerlukan ukuran yang lebih detail untuk membandingi adalah palogeologi. Nah, ini contohnya ya, bagaimana palogeologi dipakai untuk sebagai komparator. Nah, ini ya, sebagai skala ya. Agar kita tahu ini, oh, ukuran batuannya tuh, oh, dibandingkan palo sedimen tuh segini loh. Ini jenis dari palo sedimen. Jadi, yang bagian ininya, dia seperti pahat ya, jadi lebih datar, dan ini lebih enteng dibandingkan palo batuan beku. Nah, ini untuk yang batuan beku. Nah, ini ada runcing. Nah, biasanya kalau yang baru, itu ada penutupnya, penutup di bagian runcingnya, karena memang runcing banget. Nah, tapi seiringnya berjalannya waktu, karena udah dipakai di lapangan, kemudian teroksidasi, dan lain sebagainya, sehingga udah nggak runcing lagi biasanya. Jadi, udah nggak perlu lagi penutup-penutup di bagian runcingnya. Dan ini dipakai juga, ini untuk menghancurkan batuan yang memang keras banget. Ya, mirip kayak palo Thor ya ini. Emang paling berat dibandingkan palo beku juga. Nah, ini untuk batuan metamorf, diperlukan palo geologi dengan ujung runcing. Ini juga sama ya, ini adalah Devil's Tower Wyoming, ada di Amerika. Nah, ini akibat dari ini, apa namanya, ekstrusi ya, karena ini adalah sisa-sisa volcanic neck yang ada di Wyoming. Nah, kalau yang sedimen berlapis, ini ya, ini tambang batu bara, ini lihat aja. Lihat aja, ini plat nomornya KH, berarti di Kalimantan Tengah. Ini, apa namanya, kita akan menggunakan palo yang seperti ini, atau palo sedimen. Untuk yang berlapis juga sama, ini ada koin, sebagai komparator. Nah, ini untuk mencongkel-mencongkel lapisan-lapisan ini, kita bisa menggunakan palo sedimen. Nah, ini juga sama ya, kita menggunakan itu. Yang berikutnya adalah GPS. Nah, GPS itu gimana sih cara kerjanya? Ya, sama sistemnya, yaitu kita membutuhkan adanya satelit ya. Jadi, syaratnya kita menggunakan GPS adalah daerah tersebut tercover oleh satelit minimal 3. Kenapa kok minimal 3? karena kurang dari 3 itu kurang presisi kalau kita letakkan di PETA. Kemudian kita menggunakan receiver ya, untuk mendapatkan lokasi. Ini adalah kontrol sistemnya. Jadi, di sistem GPS, sebenarnya GPS itu adalah sistem tracking atau satelit yang dimiliki oleh Amerika. Kalau di Eropa, kita punya Galileo, kita punya di, apa namanya, untuk di Rusia kita punya GLONASS, nah, kalau Cina itu kita punya yang namanya Beidu. Nah, sayangnya ternyata sinyal satelit yang terbaik yang ada di Indonesia bukan GPS, bukan GLONASS, apalagi Galileo, tapi Beidu. Beidu paling banyak satelit yang ada di atas wilayah Indonesia. Angkanya, kalau mau beli GPS, GPS ya walaupun itu sistem Amerika, tapi udah jadi trademark ya, untuk alat pelacakan lokasi. pilih yang sudah tersambungkan dengan Beidu. Kenapa kok saya bilang harus tersambungkan dengan Beidu? Ya, biar stabil, karena paling banyak satelit yang ada di wilayah Indonesia itu Beidu. Kalau nggak, nggak apa, kalau nggak ada terintegrasi sama Beidu, ya buat apa? Karena banyak lokasi di Indonesia yang kadang-kadang sulit menangkap sistem satelit menggunakan sistem GPS ataupun GLONASS atau bahkan Galileo. Jadi, kalau bisa, tanyakan aja kalau mau beli GPS ini terintegrasi sama sistem Beidu nggak? Kalau iya, satelit Beidu, ya oke, ambil aja. Karena biasanya itu lebih akurat. Nggak susah-susah lagi nyari sinyal. Oke, demikian untuk materi yang kedua ini. Silakan, kalau ada pertanyaan, dituliskan di kolom komentar dalam YouTube channel ini. Dan kemudian bisa melanjutkan untuk mengerjakan quiz agar bisa masuk ke materi yang terakhir dari perkuliahan ini. Oke, demikian. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf walau fikir dalam mentorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di